Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Berjanji setia sampai akhir Mengasihimu Yesus Mengasihimu Yesus Bersama keluarga ku melayani Tuhan Bersatu selamanya mengasihi engkau Tiada yang dapat melebihi Kasihimu Yesus Bagi kami engkau segalanya Kami datang di hadiratmu Tuhan Berjanji setia sampai akhir Mengasihimu Yesus Bersama keluarga ku melayani Tuhan Bersatu selamanya mengasihi engkau Tiada yang dapat melebihi Kasihimu Yesus Tuhan Bagi kami engkau segalanya Kelompang pada hidup Kelompang pada hidup Coba menghalangi Namun kuasa Tuhan Bukan jalan kami Bersama keluarga ku melayani Tuhan Bersatu selamanya mengasihi engkau Tiada yang dapat melebihi Tiada yang dapat melebihi Kasihimu Yesus Tuhan Bersama keluarga ku melayani Tuhan Bersama keluarga ku melayani Tuhan Kelompang pada hidup Kelompang pada hidup Kelompang pada hidup Coba menghalangi Namun kuasa Tuhan Bersama keluarga ku melayani Tuhan Bersama keluarga ku melayani Tuhan Bersatu selamanya mengasihi engkau Tiada yang dapat melebihi Kasihimu ya Tuhan Hatiimu ya Tuhan Bagi kami Engkau segalanya Bagi kami Bagi kami Bagi kami Engkau segalanya Bagi kami engkau segalanya Bagi kami engkau segalanya Keluarga kami membutuhkan tangan kasih Bagi kami menopangkan yang menuntukkan kepada Jawa Bapak ajar kami Tuhan Untuk mempersembahkan keluarga kami di hadapan hadiratmu yang kudus Ajar kami Tuhan mempersembahkan keluarga kami Tuhan Di hadapan hadiratmu yang kudus Supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya keluarga kami tetap ada di hadapanmu Untuk selama-lamanya di dalam nama Yesus Tuhan Keluarga kami membutuhkan pertolongan Tuhan Dalam nama Yesus kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulah Haleluya Amin Shalom Selamat pagi Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar dengan keluarga Anda Bagaimana kabar dengan suamimu, anakmu Bagaimana sebagai suami apa kabar hubunganmu dengan istri Semoga baik-baik saja Saudaraku yang diberkati Pernikahan adalah lembaga yang indah, mengagumkan Dan penuh dengan kekat Kita dapat merasakan bahwa persekutuan terkecil di dalam kehidupan ini adalah keluarga Lembaga pernikahan adalah satu lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan Ketika dia menciptakan bumi dan segala isinya Dia teringat bahwa perlu ada manusia untuk berkuasa di bumi dan segala isinya Saudaraku yang diberkati dia tidak menciptakan satu komunitas organisasi Dia menciptakan keluarga Laki-laki dan perempuan diciptakannya itu Untuk menjadi satu dan menjadi gambaran dan rupa di dalam Kristus Di dalam alat ritunggal untuk mereka berkuasa di bumi Saudara jadi tujuan penciptaan keluarga pada awalnya adalah untuk kebaikan Keluarga itu terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan Bukan terdiri dari perempuan dan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki Tapi satu laki-laki dan satu perempuan Supaya mereka memperanakan anak-anak di dalam Tuhan Dan anak-anak ini akan tumbuh untuk menjadi keluarga-keluarga kecil yang lainnya Dan setiap keluarga itu membawa sukacita Nah saudara Tuhan menciptakan keluarga sejak awal untuk maksud kebaikan Untuk berkuasa di bumi untuk menjadi berkat Karena Tuhan memberkati mereka sejak semula Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa Kutub mulai masuk dan hal-hal yang buruk terjadi di dalam pernikahan Tapi sejak mulanya pernikahan diciptakan untuk beroleh berkat dan memberkati Bapak ibu saudara yang diberkati dan sejak pada mulanya Tuhan menciptakan laki-laki dengan laki-laki dengan perempuan Bukan laki-laki dengan laki-laki untuk menjadi satu Dan Tuhan tidak menghendaki yang adanya perceraian Tetapi oleh karena kutub, oleh karena kejatuhan, oleh karena godaan Sifat manusia kecenderungan adalah pengen melakukan hal-hal yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan Salah satunya perceraian Sejak mulanya Tuhan tidak menghendaki perceraian Mari kita baca kebenaran firman Tuhan Sejatinya Tuhan tidak menghendaki perceraian Tentang perceraian ini kita akan dapat baca di dalam Matthew 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 Firman Tuhan berkata seperti ini Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya Berangkatlah ia dari Galilea Dan tiba di daerah Judea Yang di seberang sungai Jordan Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Dan ia pun menyembuhkan mereka di sana Maka datanglah orang-orang farisi Kepadanya untuk mencobai dia Mereka bertanya apakah diperbolehkan Orang menceraikan istrinya Dengan alasan apa saja Jawab Yesus Tidakkah kamu baca? Bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Dan firmannya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Kata mereka kepadanya Jika demikian Apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai Jika orang menceraikan istrinya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Kembali kepada tujuan sejak semula Tujuan penciptaan adalah Laki-laki dan perempuan akan dipersatukan Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang sejak semula menjadikan laki-laki dan perempuan Sebab itu laki-laki akan meninggalkan kedua orang tuanya Ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya Saudara Tuhan menghendaki kesatuan Tuhan menghendaki kesatuan untuk memperoleh berkat-berkatnya Jadi Tuhan tidak menghendaki perceraian Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan pada pagi hari ini Apakah Tuhan menghendaki perceraian? Matius 19 ayat 6 berkata Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena apa yang telah dipersatukan alam Tidak boleh diceraikan manusia Saudara Hendatnya engkau menjadi satu Karena Tuhan yang sudah mempersatukan Saudara siapakah yang mencarikan jodoh untukmu? Kita percaya bahwa Tuhan yang mencarikan jodoh untuk kita Ketika ada orang-orang yang mencari jodoh dengan kekuatannya sendiri Lalu dia menikah Karena dia pengen menikah Dia mempaksakan diri Saya harus menikah Tiba-tiba pengen bercerai Karena keputusan sendiri Nah Saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kita percaya kalau kita ketemu dengan pasangan hidup kita Semua adalah karena campur tangan Tuhan Karena ketika kita memilih jodoh Kita berdoa Dan kemudian kita serahkan pernikahan itu di dalam pemberkatan nikah Kita percaya itu dari Tuhan Kalau terjadi sesuatu ketidakcocokan Kalau terjadi sesuatu proses karakter dan lain sebagainya Makanya Saudara undang Yesus di tengah-tengah perhimpunan kita Ketika kita jatuh cinta Kita menikah Kita undang pendeta untuk memberkati kita Ketika kita ada masalah Kita tidak undang Tuhan di dalam pernikahan kita Akibatnya iblis yang campur tangan Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga Kristen Apa yang diberkati Tuhan? Kiranya selamanya diberkati Tuhan Saudara ku mari periksa kehidupan pernikahan kita Ketika kita memulai pertama kali Kita mengundang Tuhan Lewat satu pernikahan yang dikuduskan di dalam nama Tuhan Kita berjanji sehidup semati Apa gunanya berjanji kalau kemudian kita mengingkari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristen Hari-hari ini ada banyak sekali keluarga-keluarga Kristen Yang mengalami guncangan Kenapa? Penyebabnya adalah iblis tidak menghendaki kesatuan itu terjadi Di saat Tuhan menghendaki kesatuan Iblis ingin mencerai-beraikan Jadi kalau kita bertanya apakah Tuhan menghendaki perceraian Memang sejak semula iblis menghendaki perceraian Perceraian yang pertama dia menghendaki manusia itu jauh dari Tuhan Pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden Dia menjauhkan Adam dan Hawa dari Tuhan Lewat Goda Tuhan datang untuk mempersatukan Tetapi iblis datang untuk mencerai-beraikan Dia menceraikan hubungan suami istri Akibatnya hubungan dengan Tuhan itu juga rusak Ketika dia memprovokasi Hawa Hawa jadi tidak mendengarkan suaminya Akibat Hawa tidak mendengarkan suaminya Hawa bertindak sendiri Maka dia jatuh di dalam dosa Jadi ketika iblis mulai masuk di dalam hubungan pernikahan Hawa tidak mendengarkan nasihat Adam Dan Adam juga tidak menyampaikan dengan baik perintah Tuhan Di dalam kehidupan Hawa Makanya Hawa jatuh di dalam dosa Jadi ketika iblis berhasil memporak-porandakan hubungan antara suami dan istri Hubungan dengan Tuhan juga menjadi rusak Kalau hubungan dengan Tuhan menjadi rusak Maka tidak ada Tuhan di dalam pernikahan Akibatnya kejatuhan di dalam dosa itu semakin parah Anak-anak pun menjadi rusak hubungannya Kain dan Habel tidak memiliki pengenalan yang benar Tentang satu penyembahan Akibatnya kain dan Habel itu mengalami percekcokan Dan kemudian dosa sudah mengintip di depan pintu Kain menggunuh Habel Saudara kerusakan adalah tujuan dari iblis Tetapi unity, kesatuan, dan berkat-berkat Tuhan Itu adalah kehendak dari Bapak di surga Ingat saudara, kalau suami dan istri itu cerai hati Belum mengalami perceraian jaswani Tapi hati sudah bercerai Hati sudah bisa Itu sudah ada iblis di dalamnya Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa Sejak mulanya mereka sudah ada iblis di tengah-tengah mereka Karena Hawa ada lagi sendiri Hawa lagi sendiri Kemudian diprovokasi untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat Jadi dipisahkan Sengaja dipisahkan supaya gampang diprovokasi Kalau istri sudah menyendiri, suami sudah menyendiri Kemudian iblis sudah ada di tengah-tengah Mulailah iblis menjadi pihak ketiga Tidak ada lagi Tuhan Akibatnya dosa mulai masuk di dalam kehidupan mereka Saudara janji nikah dalam pernikahan Kristen Bukanlah sekedar perjanjian antara dua individu Tetapi juga janji yang dibuat di hadapan Tuhan Dalam upacara pernikahan pasangan berjanji untuk saling mengasihi, menghormati, dan mendukung satu sama lain Dalam kehadiran Tuhan sebagai saksi utama Mengapa Tuhan tidak menghendaki perceraian? Karena sejak mulanya pernikahan itu terdiri dari laki-laki dan perempuan Dan Tuhan ada di sana Sebagai saksi, sebagai pemberi berkat, sebagai inisiator dalam sebuah pernikahan Kenapa terjadi sebuah perceraian? Karena iblis masuk, istri tersendiri, suami tersendiri, dan dia mulai memasukkan doktrin-doktrin yang menyesatkan Bapak, ibu, saudara, diberkati Ingat, prinsip kebenaran firman Tuhan Apakah orang diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tidak ada alasan yang cukup penting untuk menceraikan pasangan Jadi tidak ada kehendak Tuhan untuk menghendaki perceraian Yang kedua, tidakkah kamu baca Ia menciptakan manusia sejak mulanya menjadi laki-laki dan perempuan Bukan laki-laki dan perempuan dan perempuan Tidak ada LGBT yang diciptakan Tuhan untuk menjadi satu unit di dalam lembaga pernikahan Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Yang kedua, saudara, Tuhan menciptakan spesifik gender untuk dipersatukan laki-laki dan perempuan Yang ketiga, laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Prinsip keluarga yang benar, yaitu laki-laki dan perempuan menjadi satu Tidak diintervensi oleh keluarga, tidak diintervensi oleh orang ketiga, orang luar Tidak diintervensi oleh tetangga, sahabat, dan sebagainya Tidak ada keputusan yang lebih penting selain daripada keputusan suami istri Dalam mengatur rumah tangganya dengan intervensi oleh Tuhan Itu sebabnya kenapa terjadi perceraian? Karena terlalu banyak pihak yang masuk campur Kenapa terjadi perceraian? Karena Tuhan tidak ada lagi di sana Kenapa terjadi perceraian? Sama seperti Hawa Gampan diprovokasi karena dia lagi sendiri Dan kemudian Adam tidak bersama dengan istrinya Makanya Hawa menderima masukan-masukan yang salah Dan saudara ku yang diberkati ketika firman Tuhan berkata bahwa Jangan engkau lama-lama bersarak dengan pasanganmu Karena iblis bisa masuk Kenapa perceraian terjadi? Orang yang harusnya dipersatukan Dia mulai terbiasa sendiri Mulai terbiasa mengambil keputusan sendiri Mulai terbiasa untuk memutuskan segala sesuatu dengan pikirannya sendiri Lalu kemudian dia mulai nyaman dan kemudian memutuskan Oke saya sendiri saja Saya mau bercerai dengan pasangan saya Padahal sejak awal mulanya Mereka dipersatukan untuk menjadi satu kesatuan Di dalam mengarungi bahsera kehidupan Bapak ibu saudara yang berkati Yang ketiga Kita harus meninggalkan orang tua kita Meninggalkan yang lain Melebihi dari apapun Kita utamakan pasangan hidup kita Mereka tidak lagi menjadi dua Merainkan mereka menjadi satu Mereka akan meninggalkan keluarganya Rumah tangganya itu adalah penuh suami dan istri dan anak-anaknya Dan Tuhan harus ada di sana Ketika terlalu banyak intervensi Maka terlalu banyak pertengkaran Apalagi kalau suami lebih mempertimbangkan saran-saran dari tetangga Saran-saran dari teman-temannya laki-laki Daripada memutamakan perasaan istrinya Saudara ku yang diberkati Kalau kita konsoling tentang pernikahan Yang sudah Sudah di ujung perceraian Saudara ku Maka kita harus betul-betul Menghargai kedua pasangan ini Mendengarkan perasaan mereka Karena ketika mereka sudah berjauhan Perasaan mereka yang muncul itu ego masing-masing Saudara ku yang diberkati Saya berdoa pada pagi hari ini Kita harus menjauhkan intervensi orang lain Dan mengutamakan intervensi dari Tuhan Kadangkala ada masukan-masukan dari luar itu yang baik Tapi utamakan hubungan dari suami istri Utamakan Tuhan Lalu kemudian semua intervensi-intervensi yang baik itu Yang membangun bisa kita terima Tapi dijauhkan dari intervensi pihak ketiga Yang kemudian menambah percekcokan Menambah perpisahan Menambah kerenggangan dari satu hubungan suami istri Demikian mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Ini yang paling penting Saudara yang keempat Yang sudah dipersatukan alat Tidak boleh diceraikan manusia Saudara engkau membawa kehidupan rumah tanggamu Engkau jatuh cinta Engkau pilih dia Karena matamu melihat dia cantik Engkau bawa di hadapan Tuhan Dan engkau berkatakan Ini jodohku Oke Tuhan katakan Aku memberkati Sesudah kamu meminta berkat daripada Tuhan Lalu ketika kamu gak cocok Dengan seenangnya Kamu kata Pasti sudah gak suka lagi Sudah gak cocok Padahal itu proses-proses di dalam kehidupan Sudah diberikan kepada Tuhan Apa yang dipersatukan Tuhan Tidak boleh diceraikan manusia Saudara ku yang diberkati Saya berdoa Jangan menjadi hamba Tuhan yang suka menceraikan orang Atau menjadi pengadilan Dikit-dikit menceraikan manusia Saudara utamakan mediasi Kedua belah pihak utamakan mediasi Nah saudara ku yang diberkati Jangan Jangan sampai kita mengalami perceraian Dan bagaimana kalau sudah keluarga Sudah terlanjur bercerai Saudara ku yang diberkati Hal ini kita harus counseling Dengan etika Kristen Dengan masukan-masukan yang lebih intens Karena perlakuan terhadap setiap rumah tangga Itu pasti berbeda Yang utama disini adalah pemulihan hati Pemulihan dalam pertobatan Pemulihan dan mengizinkan Tuhan kembali di dalam satu rumah tangga Kita tidak bisa terburu-buru menghakimi keadaan satu rumah tangga Karena setiap rumah tangga itu berbeda-beda Tapi satu hal Sebagai gereja Tuhan Kita harus mengajarkan Tuhan tidak menghendaki yang namanya Perceraian Bapak ibu saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kata mereka kepadanya Jika demikian Apakah sebabnya Musa memerintahkan Untuk memberikan surat cerai Jika orang menceraikan istrinya Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa menginginkan kamu menceraikan istrimu Tapi sejak semula Tidaklah demikian Tapi aku berkata kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena jina Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat jina Murid-murid itu berkata kepadanya Jika demikian halnya hubungan antara suami istri Lebih baik jangan kawin Akan tetapi ia berkata kepada mereka Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu Hanya mereka yang dikaruniai saja Ada orang yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemauannya sendiri Oleh karena kerajaan surga Siapa yang dapat mengerti Hendaklah ia mengerti Sudara yang diberkati sejak awal Tuhan tidak menghendaki perceraian Lalu mereka bertanya Kenapa Tuhan Musa membuat surai cerai Karena ketegaran hatimu Sudara kenapa terjadi perceraian Karena kekerasan hati Kenapa terjadi perceraian Karena ada dua belah pihak Yang tidak mau lagi Hatinya disentuh oleh firman Kenapa terjadi perceraian Karena seorang menegarkan hati terhadap pasangannya Dia tidak mau lagi Mencintai kembali pasangannya Sudara dalam hal ini Saya tidak mau menjudge pasangan-pasangan Yang sudah mengalami perceraian Saya tidak mau menjudge pasangan-pasangan Yang diambang perceraian Saya tidak mau menjudge rumah tangga Yang sudah mengalami Mungkin KDRT Perlakuan yang buruk Diselingkuhi berulang-ulang Sudah tidak tahan Sudah tidak mampu di dalam rumah tangga Karena begitu berat tekanan Baik tekanan ekonomi Baik tekanan Psikologis Tekanan mental Mentalnya rusak Sampai ada orang hampir gila Karena pasangannya itu terlalu jahat dengan dia Sudara kau yang diberkati Saya mau katakan Tuhan tidak menghendaki perceraian Mengapa terjadi perceraian Karena ketegaran hati Yang tetap mau tinggal di dalam dosa Kalau tidak kedua belah pihak Tegar hati karena mau tetap tinggal di dalam dosa Salah satu pihak yang mengakibatkan Satu pasangan lainnya Menjadi korban dari keadaannya Karena ketegaran hati seseorang Atau karena ketegaran hati dua orang ini Perceraian itu terjadi Tapi sejak semula Sekali lagi saya mau tegaskan Tuhan tidak menghendaki perceraian Nah pertolongan pertama Bagi saudara-saudara yang pernikahannya itu diambang kehancuran Undang Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Saudara saya adalah korban dari keluarga berantakan Papa saya berselingkuh berulang-ulang berkali-kali Dan mama saya depresi hampir gila karena itu saudara Saya adalah korban dari perpisahan dari keluarga kami Tapi saya berdoa supaya tidak terjadi perceraian Saya berdoa sebagai anak Saya berdoa sebagai anak minta kasih kami Tuhan supaya tidak terjadi perceraian Saya datangi papa saya berselingkuh Di hadapan selingkuhannya Saya minta saya mohon papa kembali Dia tidak mau saudara Satu ketika saya sungguh-sungguh bertobat Saya berhenti memaksa papa saya Saya berhenti memaksa papa saya untuk kembali Saya berhenti mengharapkan mama saya menjadi waras kembali Saya berdoa Mama saya itu kalau bertengkar dengan papa saya Dibantingnya TV Dipecahkan jendela kaca semua Dipecahkan semuanya Berantakan semua saudara Kami anak-anak tidak pernah dimasaki Tapi saya cuma berdoa Saya mengalami stres pada waktu itu Pada waktu saya masih remaja Tapi kemudian Ada waktunya saya capek Saya berdiam diri Saya mengambil waktu untuk Fokus dengan Tuhan melayani TV Suatu ketika Tuhan menjama papa saya Dia sudah tinggalkan kami Dia pergi ke Jakarta Pensiun, sudah tua Tidak ada uang Rumah sudah dijual Dia pergi ke Jakarta Dia buang semuanya Dia tidak menelpon keluarganya Di sana dia Dia sakit Dia ketemu tukang ojek Dia sakit Mau ke dokter Tidak ada uang Saudara Lalu tukang ojek itu Memberikan dia minyak kurapan Dari gereja Tiberia Untuk apa minyak ini? Untuk mengurapi bapak Karena bapak Di situ dia dilawat Saudara Saya percaya karena kuasa doa Dia dilawat Tuhan Dia menangis Dia bertobat Dia hilang segala sesuatu Dia pikir selama ini dia hebat Makanya dia berselingkuh Kesana kemari Kemudian dia bertobat Dia memutuskan Saudara Pulang Ketika kami sudah Berhenti berharap Tapi hanya berdoa kepada Tuhan Berhenti menelpon Saudara Tuhan lakukan perkara yang luar biasa Papa saya pulang Dalam keadaan gak punya uang Dalam keadaan sakit Dalam keadaan sudah Hilang segala-galanya Usaha-usahanya apa? Mencari harta karun Dan lain sebagainya Usaha-usaha yang sia-sia Oleh karena pikiran Sudah dirasuki Oleh pikiran-pikiran gelap Dia kembali Kemudian Kami doakan Dan pertobatan mulai terjadi Dia tinggalkan semuanya Saudara-saudara Saudara tidak ada yang mustahil Seburuk apapun Rumah tangga Kalau sudah ibis masuk Kita angkat tangan Kita serahkan ke Tuhan Mungkin perlu waktu berpuluh-puluh tahun Sampai satu pernikahan itu kembali Tapi percayalah Sebagai anak Korban yang paling berat itu anak Mereka tidak menginginkan Ada satu perceraian Karena keluarga adalah role model Mama dan papa itu adalah role model Walau bagaimanapun Akan menjadi inspirasi Mempengaruhi kehidupan mereka Ketika mereka mau menikah Mereka akan merasa Tersudut Papa dan mama saya Tisa dan lain sebagainya Lalu ketika Menjelang saya Mendapatkan Masuk ke dalam Hubungan-hubungan Pernikahan Papa saya sudah bertobat Saudaraku Kemudian dia kembali Dan Kembali berdamai Dengan mama saya Sekalipun mama saya Belum terlalu pulih Tapi satu hal Dia sudah kembali Dan dia mulai belajar Untuk Saudaraku Satu tahun Kami menikah Papa saya Terlalu tinggal dengan saya Kemudian ketika Dia menolong Di tempat praktek Suami saya Kemudian satu ketika Dia jatuh Kena stroke Dia sakit Dua minggu dia sakit Mama saya Sebelum dia meninggal Pulih hatinya Memaafkan Sampai hari ini Mama saya Tidak lagi Pernah Mengalami Kepahitan dengan Suaminya Yaitu papa saya Dia betul-betul pulih Saya tidak menyangka Mama saya Bisa sehebat itu Mengampuni Bapak saya Bapak saya mati Dalam keadaan mereka Sudah berdamai Mereka sudah berdoa Sebelum dia meninggal Dia meninggal Sudah berdamai Dengan mama saya Tuhan tahun Saudara Kejadian itu terjadi Tapi apa yang dipersatukan Tidak dapat diceraikan Oleh manusia Saudara Seberat apapun Pergumulan Perceraian terjadi Karena ketegaran hati Ada kekerasan hati Di sana Ada dosa Di sana Yang ingin terus Jatuh dalam perjenahan Yang ingin terus Memutamakan Egonya Untuk mama Tetapi ketika Berproses Ada orang Menikah dari muda Dia tidak tahu Bagaimana harus bersikap Ada orang Menikah dari muda Dia tidak puas Bagaimana dia Dilayani istrinya Ada satu kejadian Saudara Seseorang yang Baru berumur 20 tahun Membunuh istrinya Yang 18 tahun Karena katanya Tidak bisa Mata Ditusuknya Dengan sikat gigi Istrinya Karena mengalami Rasa ketidakpuasa Mengapa Saudara Pernikahan yang Tidak lama Oleh karena Ketegaran hatimu Maka dosa Masuk di dalam Pernikahan Maka itu Terjadi Perceraian Saudara Masalahnya Adalah Kenapa Duka kita Ijinkan Masuk dalam Rumah tangga Akibat dosa Terjadi Yang namanya Perceraian Akibat dosa Maka Satu rumah tangga Akan mengalami Goncangan Yang hebat Makanya Saudara Jaga hatimu Dengan segala Kuaspadaan Sejak semula Tuhan Tidak menghendaki Perceraian Dan kenapa Terjadi Perceraian Karena ada Satu orang Atau dua orang Di dalam hubungan Pernikahan itu Yang menegarkan Hati Yang menerahkan Barang siapa Menceraikan istrinya Kecuali karena Jina Lalu kawin Dengan perempuan Lagi Yang berbuat Orang berkata Seperti ini Oke kita bisa cerai Kalau pasangan Kita jina Kita kawin lagi Atau kita Bisa cerai Karena pasangan Kita jina Lalu kita Tidak boleh Menikah lagi Karena Kalau menikah Lagi itu jina Persoalannya Sebenarnya Bukan itu Saudara Bukan karena Soal jina Dan tidak jina Cerai Atau tidak cerai Bisa cerai Karena jina Dan sebagainya Persoalannya Tuhan Tidak menghendaki Perceraian Tuhan juga Tidak menghendaki Perjinahan Tuhan hanya Menghendaki Kesatuan dari Suami istri Tidak ada alasan Apapun Bukankah di ayat Firman Tuhan Tadi katakan Dengan alasan Apapun Itu tidak Diperbolehkan Jina 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 dan jina Sebenarnya Jina itu Tuhan Tidak izinkan Firman Tuhan Berkata Kuduslah kamu Sebab aku Kudus Perceraian Itu Tidak dikendaki Oleh Tuhan Karena kesatuan Itu akan terpisah Perjinahan Apalagi Karena perjinahan Itu menajiskan Kekudusan Pernikahan Jadi Sejak Semula Jangankan Perceraian Perjinahan Pun Tidak Diperbolehkan Saudara Murid-murid itu berkata Jika demikian Halnya Hubungan suami istri Lebih baik Jangan kawin Pusing Saudara Kalau memikirkan Soal perkahwinan Boleh cerai Tidak boleh cerai Boleh jina Tidak boleh jina Boleh menikah lagi Karena jina Boleh menikah lagi Karena jina Atau tidak boleh Menikah lagi Karena jina Pusing Murid-muridnya saja Berkata Kalau begitu Mending gak usah kawin Sakit kepala Mengurusi pernikahan Karena Banyak sekali Persoalan Di dalam pernikahan Firman Tuhan Berkata seperti ini Tidak semua orang Dapat mengerti Perkataan itu Hanya mereka Yang dikaruniai saja Saudara Kenapa orang Bingung dengan Ayat-ayat ini Emang bingung Saudara Karena Sekali orang Menegarkan hati Sebenarnya Dia sudah ada Keputusan di dalam hatinya Pokoknya saya pengen Cerai ya cerai Sejak semula Tuhan tidak mengerti Kenapa terjadi Perceraian Kenapa terjadi Perjinahan Karena dosa Karena kecerasan hati Jadi lebih baik Kalau saudara Pengen komprom Ini dan itu Murid-muridnya bilang Ya udah Gak usah kawin Daripada sakit kepala Menterjemahkan Bagaimana hidup Di dalam pernikahan Tapi firman Tuhan juga Katakan Tidak seperti itu Orang-orang akan Mengerti Sesuai dengan Karunianya Masing-masing Bahkan ada orang Yang dipanggil Tidak untuk Menikah Ada orang yang Tidak dapat kawin Karena memang Lahir demikian Dari rahim ibunya Dan ada orang yang Dijadikan demikian Oleh orang lain Dan ada orang yang Membuatnya demikian Karena Maunya sendiri Oleh karena Kerajaan sorga Siapa yang dapat Mengerti Hendaklah Yang mengerti Saudara Pahamilah Dengan hubunganmu Dengan Tuhan Tentang arti Sebuah pernikahan Kalau mau menikah Silahkan menikah Kalau tidak mau menikah Karena panggilan Atau karena memang Sudah panggilan Dari Tuhan Dari rahim Atau kehendak sendiri Untuk kerajaan sorga Hendaklah engkau Memahaminya Bersama dengan Tuhan Kalau engkau Pusing sakit kepala Hanya lakukan Saja yang benar Jaga hidupmu Kudus di hadapan Tuhan Sebab kehendak Tuhan Kenapa ada pernikahan Supaya engkau tidak Menjadi tidak kudus Karena hidup dengan Banyak wanita Banyak laki-laki Kenapa ada perkawinan Karena engkau Tidak tahan bertara Dan kenapa Hanya ada Satu perempuan Satu laki-laki Supaya kudus Engkau bisa Bangun hubungan Dengan satu pasangan saja Karena engkau Tidak tahan bertara Tetapi Jagalah kekudusan itu Jangan ada perjinahan Jangan juga ada Perceraian Mengapa Tuhan Membenci perceraian Dan melarang perjinahan Timalat 19 Ayat 2 berkata Berbicara lah kepada Sebenar pejema Israel Dan katakanlah kepada mereka Kuduslah kamu Sebab aku Tuhan Alamu kudus 1 Petrus 1 Ayat 16 Ditegaskan kembali Dalam perjanjian baru Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Renungan pada pagi hari ini Menasihati firman Tuhan Tuhan menghendaki Kesat Tuhan Yang kedua Keluarga adalah Lembaga yang diciptakan Tuhan sejak awal Dan Tuhan tidak Menghendaki perceraian Yang keempat Pernikahan harus terus dijaga Dan yang kelima Jauhi perjinahan Karena seperti firman Tuhan Tadi katakan Kuduslah kamu Kuduslah kamu Sebab aku kudus Kenapa tidak boleh ada perceraian Sebab harus ada Tuhan Di antara kita Dan jaga hubungan itu kudus Karena kita memerlukan Itu Supaya kita tidak jatuh Di dalam dos Amen Karena kalau engkau Tidak tahan bertara Engkau akan melakukan Perjinahan dengan siapa saja Tapi kalau engkau memiliki Satu hubungan pernikahan Itu harus dijaga Supaya tetap kudus Di hadapanku Jauhi perjinahan Dan jangan bercerai Jika sudah bercerai Mari Konseling Datang kepada hamba Tuhan Supaya terjadi pemulihan Tidak akan dibahas di sini Tapi datang kepada hamba Tuhan Konseling Dan nyatakan seluruh Pergumulanmu kepada Tuhan Dan Tuhan akan memberikan Jalan keluar yang terbaik Doa pada pagi hari ini Kiranya engkau sekarang Berkenan memberkati Keluarga hambamu ini Supaya tetap ada di hadapanmu Untuk selama-lamanya Sebab apa yang engkau berkati Ya Tuhan Diberkati untuk selamanya Yang percaya katakan Amin Mari kita satu dalam doa Tuhan memberkati Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan engkau Dari sejata Mari keluarga-keluarga Angkat tanganmu Yang terima lah berkati Kasih karunia Di dalam nama Bapak Putera Dan Ruh Kudus Membuat engkau Tetap di dalam satu pernikahan Satu suami Kepada suatu istri Diberkati untuk selama-lamanya Orang laki-laki Meninggalkan ayah ibunya Dan menjadi satu Dengan istrinya Dan apa yang telah Dipersakutukan Tuhan Tidak dapat diceraikan Oleh manusia Dijaukanlah dari perjinahan Dijaukan dari Ketegaran hati Dan kekerasan hati Sehingga pasangan Suami istri Dapat hidup Berdampingan Satu dengan yang lain Dengan mengandalkan Tuhan Tuhan yang sudah Memberkati engkau Melindungi engkau Rumah tanggabu Sehingga engkau Disadarkan Ketika engkau Mengalami ketegaran hati Ketegaran tempuk Roh perjinahan Percabulan Dijaukan dalam nama Yesus Roh perpecahan Roh perceraian Dijaukan dalam nama Yesus Diberkatilah orang Yang datang Dalam nama Tuhan Hanya di dalam nama Yesus Tuhan sumber berkat Kasih hidup kami Kami berdua Yang bersyukur Haleluya Shalom and God bless you Tuhan Yesus berkati Selamat beraktifitas Sempat memperingati Kenaikan Tuhan Yesus Kristus Yesus sudah menang Yesus sudah naik Kuasa mau telah dikalahkan Kuasa iblis Dihancurkan Keluargamu Pasti berkematan Amen Tuhan Yesus berkati Selamat menikmati Terima kasih.